Upat tukang itu saya berkirakan 7 jutaan waktu itu, akhirnya ibu, beserta anak mantu, kumpul, RT, RW juga, sanggup upat tukang ditanggung oleh keluarga. Itu mobil, itu tanya ibu aja. Terus kayu-kayu banyak yang kelopok diganti, itu kayak balok-baloknya. Kalau ini masih belum dibangun emang udah ada ini memang, cuma kita nggak mau ngerusak tatanan, boleh swadaya ini. Bu Sen, pintu. Ibu, dibebanin kan, mau ibu bilang diapain, yang jelas saya nggak bebanin. Ibu, mau nggak bayar tukang? Kalau ibu nggak mau, bang, saya bisa bangun sampai sini aja nih, kesana gitu. Karena ibu masihannya juga menyanggupi ya? Iya, iya, tapi itu baru semua tukang ibu, gede nggak balok-balok ya. Tadinya ini emang merubu-merubu, kita memperhatinkan sekali saja. Rumah udah enak, udah adem. Oke, ya. Ini ngetah, ngetah. Ini kitapnya, pintunya. Ini termasuk materialnya.